Tenang berpergian meninggalkan rumah adalah keinginan berbagai orang, mulai dari orang berekonomi kelas bawah hingga kelas atas. Salah sekolah agenda berpergian macam saniko, yakni mudik belebaran idul pitri. Lantas bagaimana keinginan itu dapat dilaksanakan? Dikatakan Kapolda Jambi, Brigade Jenderal Polisi Muklis, sebelum pergi mudik, titipkanlah rumah dan sebagian isinya dengan tetanggo. Sementara untuk barang-barang bahagia selayaknya diamankan pribadi. Lalu mengenai cara aman membangkirkan kendaraan, sangat dianjurkan parkirlah di lahan yang resmi, karenolah dilengkapi dengan strategi pengamanan yang baik. Di samping harus mengamankan dengan cara tersendiri berupa pemasangan kunci tambahan. Sering terjadi kita harapkan masyarakat untuk waspada, parkir di tempat yang betul-betul resmi, kemudian meninggal kendaraan. Di saat berpergian harus ditipkan kepada tetangga, tidak meninggalkan barang-barang bahagia di rumah perasaan mudik lebaran. Kelayakan kondisi kendaraan dan kelayakan kondisi diri untuk berkemudi juga penting menjadi perhatian. Tidak boleh salah sekok bayi yang harus diperhatikan, tetapi wajib sama-sama menjadi keharusan. Dengan tips-tips mudik dari kepolisian tersebut, semoga perjalanan kanti-kanti pergi dan balik, berjalan dengan aman dan nyaman.